Halo, balik lagi kemarin kita ngomongin atau saya ini sibuk nama tim game Hacking Simulation Game udah tamat nih ya, shout out to Matt Trobiani yang bikin game ini yang awalnya set project project sampingan jadi game beneran, dia punya game-game lain, cek aja ya di Instagram dia di website-nya dia beberapa game lanjutannya tapi ya tadi sebagai orang IT kita nge-review game-nya dia yang ada kaitan dengan IT intinya video ini, thoughts and summary saya ketika bermain ini dan setelah saya ini game ini kayak gimana sih summary-nya kalau kita lihat di sini dia punya ada extension lagi add-on namanya hacknet labirin toolsnya ada mungkin ada tambahan lagi ya cuman ada satu yang tidak ada di sini dan di labirin itu ada yaitu grup hacking jadi kita bagi-bagi tugas kita mau nge-review apa, temen kita nge-review apa, bareng-bareng hack satu entitas gitu kan jaman sekarang kan sekarang udah bukan monolitik lagi ya, sekarang sudah mulai microservice masing-masing punya aplikasi sendiri yang bisa terhubung satu sama lain gitu nah developer-developer tau lah ya ngomongin seperti itu oke, ya jadi kita ngomong thought and summary-nya ya kalau kita lihat hacknet saya plusnya dulu deh ya plusnya game-nya itu geeky banget ya untuk orang-orang non IT yang bukan IT entusias lah nggak usah sejenak komputer, nggak usah teknik informatika, nggak usah teknik elektro orang yang senang komputer ini mudah ya learning curve-nya mudah, nggak susah dipelajari tapi buat orang yang non IT pertama, belum tentu mereka ini apa sih game command line doang gitu kan yang kedua adalah learning curve-nya jadi susah karena mereka harus ngapalin command prompt-nya, sintaks-sintaks yang ada help, apa lagi, scan, nmap, dan lain-lain seperti itu itu bikin susah sebenarnya untuk orang non IT untuk orang IT entusias, nggak harus seorang komputer itu learning curve-nya gampang, geeky banget, IT banget gitu kan hacking banget yang kedua, gamenya itu ngikutin kaidah-kaidah step-step dalam penetesen testing kalau kita lihat di CEH gitu yang materi sertifat etika hacking buatannya isi konsil itu kan ada step-step bagaimana penetesen testing atau hacking yang baik pertama, footprinting dulu apa namanya, recon dulu gitu kan saya pakai Google Maps, Maltego, macem-macem gitu yang kedua baru scanning ya bisa pakai nmap, zenmap, yang GUI, IP scanner, ping apalagi, abis dari scanning enumerasi kita mau enumerasi apa, SNMP, SMTP, active directory file sharing enumerasi, apa yang penting disitu, ya scanning versi advance-nya dari enumerasi baru kita coba lihat vulnerability assessment gitu kan pakai Nesu, Sakunetik, ya macem-macem ya, barulah kita exploit gitu kan pakai Armitage, Maltego, Havitch, SQL Map itu, ya macem-macem Zaproxy itu, pretty much, ini ngikutin kaedah-kaedah kaedah-kaedah tersebut dan juga, suruh lock-locknya itu dihapus-hapus itu kan step terakhir hacking itu yang baik kayak ninja, ya masuk nggak kelihatan, keluar nggak kelihatan nggak ketahuan gitu kan data nggak diantar, pulang nggak dijemput gitu nah, itu plus-nya gitu kan dan, yang ketiga harganya murah kok, 75 ribu ya untuk game tahun 2015 sampai sekarang ilmunya masih relevan itu, 3 dan 4 tuh, ya ilmunya masih relevan cukup murah oke punya gitu apapun yang di sini, ya jadi, kita tahu bahwa sebentar nah, di sini disebutkan macem-macem sebenernya yang dibahas oleh hacknet ini ada tutorialnya ada notepadnya jadi, kita tahu mau ngapain ya, oh ini tentang apa sih, tentang apa sih gitu jadi, kalau kita lihat di sini ada tools untuk overloading ya, proxy proxy detected kita coba control wow, ya, ya, ya ada ini ya, oke terus, kita belajar pivot attack pivot, jadi redirection gitu oke login user admin alpini oke jadi, untuk hacking target kita jangan ke targetnya dulu kita kemana dulu yang dipercaya oleh target itu baru kita kayak exploit trust system nah, ini juga ada terus kita ngomongin tentang DDoS ya, denial of service ada 3 overload tuh kita tes coba kita overload, overload, dan overload nah agak cepat ternyata bahkan blue screen of death pun ada dihack ceritanya wow blue screen of death keren keren oke ini keren ya, kita dihack itu cukup apa ya bikin exciting gitu ya excited wah kita dihack juga ini keren gitu loh nah terus kita juga ngomongin tentang firewall analyzer nah ini nanti mungkin jadi minusnya ya bagaimana evading firewall cuma ini ada kita dibahas firewall analyzing dan juga proxy switcher nah proxy switcher ini yang kita gimana caranya gak bisa di trace sama orang nah nah itu paket proxy switcher 鬼 traskill 기는 keras tapi ya itu lah itu plusnya ya sekarang kita lihat minusnya minusnya whichnya apa minusnya pertama game nya pretty much straight forward kalau udah ngerti pentes ya gitu-gitu aja sebenarnya linear jadi ada some point kita akan agak-agak boring tapi memang pentes begitu understandable kecuali orang-orang yang pengen muji exploit something di stack overflow, di github mungkin tetap exciting cuman kalau ya kerjanya cuma vulnerability assessment pakai nesus, pakai metasploit dan lain-lain ya semakin sering kita ngambil job-job pentes itu ya isinya di itu aja cyclingnya, mutar-mutar disitu-situ aja, jadi memang ini minusnya cuman ya understandable jadi masih oke lah ya masih gak terlalu krusial yang kedua mungkin untuk kepentingan story line story line nya cakep sebenarnya story line nya cakep inti dari story line nya adalah satu orang beat harus di eliminasi karena dia gak pengen melanjutkan hacknet ini hacknet ini adalah kayak OS atau suatu tools bukan OS ya tools yang bisa off-ride OS jadi kayak antivirus dia buat virus nah virus ini hanya bisa ditambil dengan antivirus dia sendiri jadi dia bikin virus sendiri ini konspirasi banget nih gitu kan nah ini hacknet juga begitu mereka punya serumnya gitu nah hacknet ini port hack ini itu bikin supaya OS target itu bisa di rewrite bisa di hapus bisa di macem-macemin ya cuma namanya bit ya namanya bit orangnya namanya bit ya kalau saya namanya Rahman gitu dia namanya bit BIT ini either genius genius atau impostor maksudnya apa ya scriptnya itu ya gimana ya dia bisa tahu gitu loh kalau kita nge-click apa replay apa dia otomatis jadi kan ada automatic sending machine nya ada kan kayak gitu itu kita tahu lah ya automatic sending machine automatic answering machine kayak di telpon nah dia juga bikin script seperti itu cuman kita biasanya 2-3 langkah ke depan dia 10 langkah ke depan enggak sampai game terakhir ini berapa langkah nih ya seratusan langkah ke depan udah dipikirin sama dia ya agak apa ya ini dewa gitu ini bukan orang lagi nih gitu cuman ya untuk kepentingan game understandable ya enggak ada yang sempurna ya gamenya juga enggak ada yang sempurna bagi saya ini understandable demi kepentingan storyline ya oke lah gitu kita dealing with this bullshit ya oke lah tapi ya somehow ujung-ujungnya wah ini orang canggih banget udah meninggal aja masih bisa bikin apa sebelum meninggal dia udah bisa bikin script yang aneh-aneh kayak pasti ini saya kesini pasti ini orang kalau mau ke sana gitu kan udah kemen catur dia udah grandmasternya gitu udah bisa nebak kita langkahnya kemana aja ya ini beat ini mungkin mat terbiade ya memang dia kan ya itu nah yang ketiga toolsnya itu gampang digunain yang gak kayak di real harus bikin apa dulu harus kalau di kita itu harus di crackstation dulu harus di wordlist dulu di cek kalau gak ketemu di sana coba cari tempat lain hashingnya enkripsinya gampang banget guna cuma ketik apa tab portnya berapa entah udah gitu aja itu ya mungkin biar lebih fokus ke gamenya ya bukan ke simulasinya gitu padahal kita pengen hacktet ini sambil belajar hacking gitu loh sambil belajar simulasi gitu supaya kita tahu oh begini loh rasanya jadi penetration testing gitu kan di dunia penetration test itu begini cuman kayaknya lebih memanjakan aspek gamenya gitu nah eh ya yang keempat toolsnya itu visualisasi banget gitu kan kesannya kita kayak hacking di film-film gitu kan yes i'm in gitu kan padahal gak gitu gitu banyak banget yang gak visualisasinya gak semenarik gitu masuk ke meta exploit aja begitu kita exploit atau run enter gak gitu-gitu juga ya semuanya serba command line gak ada grafik gak ada chart gitu-gitu gak ada nah itu dari nomor 4 nah yang kelima ada command-comment yang kurang sebenarnya ya di help itu ada command kayak replace reboot ya restart komputer itu gak ada gitu tapi dokumentasinya kurang that's why game ini hanya cocok buat orang-orang komputer entusias bukan untuk gamer casual atau gamer dota gamer MMORPG dan lain-lain kayaknya gak cocok buat mereka orang-orang yang ngerti komputer main game ini baru ngerti karena komen-komen tersebut dokumentasinya kan OS yang bagus sudah dokumentasi nah OSnya yang namanya hacknet ini atau OS yang ada di game ini gak lengkap dokumentasinya ya you must rely on IP skill sebenarnya nah yang selanjutnya ini nomor berapa nih udah lupa nih saking banyak yang ngomong if then else nya itu kurang kita replay attachment dengan info yang salah cuman bilang mission incomplete oh salah gitu doang harusnya bisa pas replay I'm sorry I have double check this info that you're attached this information is inaccurate misal seperti itu ya berarti oh ini bukan bukannya ini tapi kalau disini gak pas kita replay mission incomplete salahnya dimana gak tau jadi ya itu sih ya sebenarnya kurangnya misi yang paling susah itu misi EL mission EL mission itu sebenarnya cisek sebenarnya gampang ya kalau tau step step nya yang paling susah itu memang EL selain pas terakhir tuh ya kita ngetes keberadaan bit itu itu susah cuman sebelum itu yang susah tuh EL message buat itu nah itu susah gak ada notifikasi gak ada apa-apa tiba-tiba kita suruh ngapain itu nyari-nyari sendiri gitu sampai saya baca dokumentasi ini gimana jadi itu sih nah let me know kalau mana nih ininya kok udah selesai aja apa apa namanya video-video yang lainnya mana nih sampai tamatnya kok ditampilin udah tamatnya aja let me know komen kalau pengen ditampilin lagi yang game-game gameplay yang sebelum-sebelum ini kan ini udah tamat duluan oke itu sih thoughts and summary oke finalnya summary-nya rating ratingnya berapa nih dari skala 1 sampai 10 saya kasih skor 7 alias recommended ya terlepas dari minusnya disana-sini ini cukup bagus gitu kan untuk orang-orang yang baru di dunia IT IT entusias main game ini bisa lah sedikit banyak dapat feel jadi hacker gitu terus nyari-nyari clue nyari-nyari itunya juga lumayan apa ya time consuming hacking itu gak mungkin ketika-ketika dapat info ada berlut-lut hack gitu enggak kayak gitu jadi masih nyari-nyari dulu dimana salahnya dimana salahnya gitu ya itu dari saya ini bukan RAM ya cuman lebih ke arah summary dari game ini oke we'll see in the next video mungkin ada game-game yang tutorial-tutorial simulasi yang worth untuk dicoba demi pendidikan gitu demi supaya kita skill IP-nya makin jago let me know apalagi biar saya bisa coba kalau bisa jangan mahal-mahal ini duit sendiri soalnya oke sampai disitu mudah-mudahan informasinya berguna cobain aja recommended recommended dari saya untuk nyobain ini game sekian sampai jumpa di video selanjutnya ciao